Di video sebelumnya, gue bilang kalau gue merasa silau melihat tampilan MyMator Light Mode kayak gini. Mungkin semenjak Dark Mode udah digunakan di mana-mana, di HP Dark Mode, di Laptop Dark Mode, bahkan skin pun dark. Langsung aja tutorial cara mengubah tampilan MyMator 2.0. Pertama, kalian pergi ke Mono Edit, kemudian ke Preference. Lalu di bagian sini, klik Interface. Nah, pada bagian Appearance, pengenturan yang pertama ada tema. Di sini ada 3 tema, yaitu Light, Dark, dan Darker. Light tentu saja tema yang bikin silau ini. Kemudian Dark adalah tema gelap yang tidak terlalu gelap. Lalu Darker adalah tema gelap yang paling gelap. Setelah itu ada Action Color. Ini akan mengubah warna aksen di MyMator 2.0 ini. Untuk warnanya sudah disediakan beberapa warna. Namun, jika kalian ingin kustomisasi lebih lanjut, kalian bisa ubah warna aksennya di sini. Tapi untuk gue, gue pilih aja warna yang sudah disediakan. Memang kustomisasi warna ini tidak selengkap versi sebelumnya. Tapi mending kayak gini sih, daripada kalian pakai warna gak jelas yang bikin sakit mata itu. Oke, setelah warna, ada bahasa. Menurut gue biarin aja pakai bahasa Inggris. Karena kebanyakan istilah animasi memang dalam bahasa Inggris. Dan akan tidak tepat ketika diterjemahkan ke bahasa lain. Kemudian ada Compact Panel. Ini akan membuat panel atau menu tersusun lebih padat atau compact. Lalu Compact Timeline. Ini fungsinya sama, namun bekerja pada Timeline. Kita coba masukin objek dulu untuk melihat perbedaannya. Dapat kalian lihat, disini ketika Compact Timeline-nya diaktifkan, maka Timeline akan tersusun dengan lebih padat. Ini dapat berguna untuk yang memiliki layar dengan ukuran kecil. Sehingga penggunaan ruang Timeline akan lebih efisien. Selanjutnya ada Reduce Motion. Ketika ini diaktifkan, maka animasi interface-nya akan dikurangi. Contohnya sebelum itu diaktifkan, disini dapat dilihat ada animasi kayak fade atau memudar. Mungkin disini lebih kelihatan deh. Coba kelihatan gak? Dan ini perbandingannya ketika Reduce Motion-nya sudah diaktifkan. Menunya langsung muncul tanpa animasi apapun. Tentu saja ini akan mempercepat langkah kalian dalam membuat animasi. Oke, mungkin itu aja pembahasannya. Beberapa pengaturan di bawahnya itu bukan mengenai tampilan, jadi dibahas di video lain aja. Oh iya, ada satu lagi pengaturan tampilan. Tapi lanjut part 2 aja deh.